Intro Siapa yang menyangka bila rumah yang tampak usang dan berdebu ini berisi dua kerangka manusia apalagi di depan rumah yang berlokasi di kompleks perumahan Tani Mulia Indah Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat ini tertera keterangan, dijual Hingga akhirnya pada Senin 29 Juli saat sang pemilik rumah Mujoyo Chandra hendak memeriksa kondisi rumahnya ia sudah menemukan sang istri Iguh Indah Hayati dan putranya Elia Immanuel Putra sudah menjadi rangka Menurut polisi, Mujoyo yang meninggalkan rumah TKP ini pada tahun 2015 terakhir berkomunikasi dengan sang istri pada tahun 2018 Menurut keterangan dari saksi yang kita duga suaminya itu bahwa yang bersangkutan meninggalkan rumah dari semenjak tahun 2015 Kemudian tempat berhubungan melalui telepon itu pada tahun 2018 kemudian 2018 sampai dengan ditemukannya terangka ini mereka sudah tidak berkomunikasi kembali Dalam olah TKP ditemukan banyaknya tulisan panjang di dinding rumah sebagian besar berisi ungkapan kekecewaan sang anak kepada ayahnya Surat untuk Mujoyo Jangan buat janji kalau nggak bisa nepatin janji Katanya mau bayar aku sekolah tapi semua itu dusta Aku hanya minta uang sekolah tapi kau seperti itu Katanya Raihlah cita-citamu setinggi langit tapi kau tidak dukung aku dengan biaya sekolah Maafkan aku tidak bisa jadi anak yang sempurna karena tidak ada manusia yang sempurna Meski tulisan-tulisan ini kini menjadi bukti petunjuk polisi masih harus mencocokkan keaslian tulisan di dinding dengan di buku yang ada di TKP Memang awal-awal dalam tulisan itu itu sekitar rumah tangga ya perselisihan kemudian adanya rasa kecewa semua ada di dalam tulisan yang berada di tembok di sekitar rumah Jadi sedikit demi sedikit kami mengumpulkan bukti-bukti yang ada seperti tulisannya tulisan yang ada di tembok kemudian kami pun mencari pembanding dari buku-buku yang ada di sana sehingga nanti kita bisa membandingkan apakah tulisan yang ada di dalam tembok itu sama dengan tulisan yang ada di dalam tembok tak banyak informasi mengenai kondisi ibu dan anak yang diketahui para tetangga menurut tetangga di sebelah rumah korban sang ibu yang bekerja di usaha catering tak jauh dari rumahnya dikenal sangat tertutup enggak pernah enggak pernah ngobrol enggak pernah ngobrol enggak pernah terus udah kayak yang menghindar gitu kalau ketemu teh kalau mau keluar ada orang lewat masuk lagi gitu enggak kalau ketemu juga enggak ketemu enggak apa-apa kalau lewat saya di dalam ada lewat itu kan lihat dari dalam saya jahit lihat keluar ada lewat sore lewat lagi gitu pagi aja sama sore kini tim forensik rumah sakit Sartika Asih akan terlebih dahulu memastikan benar tidaknya identitas kerangka manusia yang ditemukan adalah indah dan elia putranya tak hanya itu tim forensik juga akan memeriksa apakah ada tanda-tanda unsur pidana di alam korban tim liputan Kompas TV dan untuk mengetahui bagaimana upaya mengungkap sebuah kasus kejahatan dari temuan dua kerangka manusia sudah ada guru besar kriminologi Universitas Indonesia Adrianus Meliala selamat petang Prof Adri selamat petang Mas Abdul baik Prof ini kini yang jadi perhatian adalah banyaknya tulisan di dinding rumah yang isinya kekecewaan terhadap suami dan juga ayah korban izinkan saya untuk membacakan berapa diantaranya Prof ini dia jikalau kau menikah lagi aku harap kau jangan menyakiti istri ketigamu nanti aku lihat kau sudah meminang istri baru lagi kan kemudian ada juga surat untuk mujoyo jangan buat janji kalau gak bisa nempatin janji katanya mau bayar aku sekolah tapi semua itu dusta aku hanya minta uang sekolah tapi kau seperti itu katanya railah cita-citamu setinggi langit tapi kau tidak dukung aku dengan biaya sekolah itu dia beberapa petikan kalimat yang ditemukan dalam tulisan dinding di TKP Kerangka di Bandung Barat Prof apa yang bisa Anda analisa dari temuan ini bisakah ini jadi petunjuk? ada satu metode dalam dunia ilmu namanya otopsi psikologis jadi bukan otopsi fisik ya tapi otopsi psikologis dimana kemudian kita dengan kacamata ilmu melihat kondisi jenazah TKP dan hal-hal di sekitar TKP nah lalu kemudian kita kita ambil kesimpulan tentang apa yang terjadi kita kaitkan dengan kita cocok-cocokan ya dengan apakah ada kerusakan apakah ada orang terakhir masuk apakah ada rekam jejak digital macam-macam lah untuk kemudian kita sampai pada kesimpulan sebetulnya apa yang terjadi pada hari-hari terakhir atau bahkan menit-menit terakhir dari sang korban begitu nah dalam hal itu ketika kita mau melakukan otopsi psikologis pada kasus ini konsen saya adalah bahwa kelihatannya di video yang ditampilkan oleh Kompas TV itu kok banyak sekali polisi yang masuk ya kesannya jorot gitu kesannya lalu kemudian semua megang-megang semua ngambil-ngambil oke semua memang berniat baik tapi jangan lupa bahwa TKP itu bermakna banyak gitu jadi saya kira dalam hal ini bukan hanya tulisan yang bermakna banyak tetapi juga misalnya bagaimana posisi tubuh kerangka bagaimana apakah ada sisa air minum pada cangkir misalnya nah semua itu kan itu kan semua ada maknanya nah sayang sekali kalau kemudian lalu semua itu dianggap sebagai tidak bermakna dengan banyaknya orang yang masuk nah kita lalu terpaksa hanya mengandalkan pada 1-2 petunjuk yang mungkin saja bisa dimanifaktur ya atau bisa difabrikasi dengan kata lain saya tidak mengatakan bahwa disini lalu kemudian tulisan itu mirip bukan tulisan daripada jenazah ya tapi bisa saja kemudian itu adalah tulisan orang lain kan nah karena tadi tidak ada pembandingnya nah syukurlah misalnya kalau disitu juga ada misalnya buku-buku milik korban ya dimana kemudian polisi bisa mencocokkan apakah terdapat kesamaan jenis tulisannya untuk itu maka memang saya ajurkan agar kemudian grafolog ya dipanggil ya untuk melihat misalnya apakah orang yang sama yang menulis dan apakah suasana hatinya sama juga dalam rangka tulisan-tulisan tersebut kelihatannya adalah bahwa tulisan-tulisan itu ditulis pada waktu yang berbeda pada suasana hati yang juga berbeda ditandai dengan letak yang berbeda-beda dan juga ketebalan ketipisan huruf yang terlihat pada tempoh tersebut demikian ini orang terdekat korban harus juga diperiksa atau bagaimana karena pengakuan suami terhadap komunikasi di 2018 apakah ini juga bisa menjadi petunjuk Prof? saya bayangkan ya karena di antara itu ada tahun 2020 2021 dimana kita semua mengalami masa-masa berat ya terkait dengan COVID ya dimana kemudian kita pada saat ini memang banyak menemukan hal-hal yang ironis ya hal-hal yang mengenaskan ada keluarga yang meninggal ada orang yang meninggal tiba-tiba tidak bisa ditolong karena bagaimana mau nolong kita juga takut ya pada saat-saat COVID maka kalau kita kembalikan pada situasi itu jangan-jangan memang itu juga terjadi pada mereka mereka kehilangan kemampuan mencari nafkah dikatakan bahwa ibu sang ibu adalah bertugas sebagai staff catering pada waktu itu kita tahu sendiri bahwa jarang ada orang bikin pesta ya maka catering juga tidak ada maka mungkin dia lalu berhenti bekerja tidak punya pemasukan sakit pula lalu lama-lama makin turun kemampuan fisiknya dan kemudian meninggal mungkin juga dalam hal ini sang anak juga punya kemampuan fisik yang terbatas ya lalu sakit dan lama-lama kemudian meninggal di tempat tidur masing-masing mungkin begitu oke ini jadi dengan adanya temuan di TKP bagaimana ini untuk bisa mengungkap dugaan unsur ditemukan unsur pidana atau tidak nanti ya yang paling bisa dianggap sebagai unsur pidana adalah dua hal pertama adanya kerusakan pada gerbang pada pintu pada jendela dikatanya gak ada ya dan yang kedua adalah jika nanti ditemukan dalam pemeriksaan forensik ya pemeriksaan tulang-tulangnya apakah ada indikasi kekerasan pada tulang saya katakan pada tulang karena tentu tentu apa daging sudah tidak ada sehingga tidak bisa lagi kita melihat apakah ada lebam pada tubuh korban mungkin saja dalam hal ini misalnya ketika ada luka tembak masuk atau luka luka tusuk masuk yang kemudian mengenap pada korban pada tulang yang lalu kita bisa tengah-tengah sebagai indikasi pada kekerasan nah di luar itu saya kira gak ada tuh khususnya ketika tadi TKP sudah diacak-acak kayak begini nih yang terlihat di TV ini ya dimana kelihatan lagi apakah itu memang masih mohon maaf masih perawan atau sudah diacak-acak kalau di petugas yang ini juga menjadi belajar bagi kita untuk membiarkan TKP se-asli mungkin agar kemudian bisa dibaca oleh ahli tentang apa yang terjadi pada saat-saat terakhir korban demikian baik terima kasih untuk analisa Anda Prof. Adrianus Melilla Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia terkait dengan penemuan kerangka di Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat terima kasih telah menonton